Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel saya Joyo Pramana. Di video saya kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana jika ban mobil kita pompa menggunakan pompa manual seperti ini ya kawan. Oke kawan, sebelum itu kita juga membutuhkan alat untuk mengukur tekanan ban ya kawan. Seperti ini ya, ini gunanya agar kita lebih mudah ya mengetahui angin masuk apa tidak pada ban mobil ya. Oke kawan, untuk alatnya sudah ada ya, alat tekanan ban dan pompa manual ya, langsung saja kita beralih pada ban mobil ya. Oke kawan, ini bisa kalian perhatikan ya, ada ban mobil ya, ini akan kita cek dulu ya, bagian belakang. Oke kawan, untuk ban yang bagian belakang ini bisa kalian perhatikan ya, ada angka 35 ya kawan. Ini 35 ya kawan, akan saya ulangi sekali lagi ya. Oke, ini sudah benar ya, 35 ya kawan. Oke kawan, ini bisa kalian perhatikan ya. Untuk ban yang bagian depan, ini tekanannya ada 15 ya. Ini ada 15, akan saya coba sekali lagi ya. Oke kawan, masih tetap di angka 15 ya. Tekanan angin pada ban ini sangat kurang ya. Dan akan kita coba, akan kita pompa menggunakan pompa manual ya kawan. Oke kawan, ini sudah siap ya. Dan akan saya mulai dari sekarang ya. Bisa masuk apa tidak ya kawan. Jika kita menggunakan pompa manual pada ban mobil ya. Jika kita jumpa di video, kita lihat videonya sudah bertambah. Jika kita jumpa di video, kita jumpa lagi ya. Tidak yang jumpa. Terima kasih. selamat menikmati oke kawan akan kita cek dulu ya untuk yang pertama ini kita cek dulu masuk apa tidak ya tekanan pada pan mobil ini ya oke akan saya fokuskan dulu untuk kameranya oke kawan ini bisa kalian perhatikan ya jarum sudah naik pada angka 23 ya akan kita lanjut karena ini masih kurang ya kawan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kawan akan kita cek kembali bisa masuk apa tidak ya kawan oke saya fokuskan dulu untuk kameranya oke kawan ini bisa kalian perhatikan ya jarum naik pada angka 29 ya ini masih kurang ya kawan seharusnya ini pada 35 akan saya samakan seperti yang ban belakang ya akan kita lanjut lagi ya kawan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kawan akan kita cek dulu ya sudah sama seperti yang belakang apa masih kurang ya oke kawan untuk hasilnya seperti ini ya oke akan saya fokuskan dulu untuk kameranya oke kawan ini jarum sudah naik ya ini ada di angka 34 ya kawan akan saya ulangi lagi kita pastikan dulu ya oke kawan ini sudah persis ya seperti yang ban belakang ya kawan artinya ban sudah terisi ya dengan saya menggunakan pompa manual ya kawan oke kawan akan kita lanjut ya dan akan saya jelaskan disini ya untuk kalian jika keadaan darurat bisa menggunakan pompa manual dan harus menggunakan alat ukur tekanan ban ya kawan agar hasilnya bisa akurat ya agar hasilnya bisa akurat ya untuk di video saya ini saya praktekan pada ban mobil yang menggunakan ban ukuran 20545 ya kawan ring 17 ya oke kawan ban mobil bisa ya menggunakan pompa manual seperti ini ya jika kalian mengalami keadaan darurat ban kalian kurang angin bisa menggunakan cara ini ya oke kawan sekian video dari saya jika konten ini bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe sub indo by broth3rmax